Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Suara penubahan Nah Kak Khafi, Mas Ahmad, Mas Reza dan juga teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Sekarang kita akan menyiapkan teman-teman musyawarah rebohan yang ada di melakukan nobar juga di kota Tegal dan juga Tasikmalaya. Ini kita siapa dulu teman-teman yang ada di Tegal. Halo teman-teman perubahan yang ada di Tegal. Kamar Rindang gak disini? Halo, jangan siapa disana itu yang dari Tegal itu? Kamar Rindang mana Kamar Rindang? Hah? Yang Tegal? Tegal yang... Samar Rindang, Samar Rindang Oh Samar Rindang Samar Rindang, Samar Rindang Sorry, sorry, Samar Rindang Coba angkat tangan yang Samar Rindang Samar Rindang, Samar Rindang Iya, coba angkat tangan Yang kanan ya Samar Rindang ya Halo yang Samar Rindang, coba yang mana sih? Halo Tegal Halo teman-teman yang dari Tegal Mana Tegal Kanannya yang Tegal ya Nah teman-teman dari Tegal Siapa namanya Faza 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 ya Kayaknya lebih cepat sinyalnya Mbak Afi ya Faza Faza dari Tegal Mau bertanya apa Faza Silahkan Selamat tinggal Mbak Afi dan Selamat tinggal Saya ingin menanyakan video Terima kasih Tentu yang sudah diberikan Terima kasih Pada pertanyaan yang ingin Ini Perlindungan Sopusi Bila juga Dan Terima kasih Faza Kalau Lenggeng lo mau bertanya Keluar dulu dari air Ini kayaknya Lagi dalam air Blom 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 Gitu Jangan ketawa-ketawa Anda ya Jangan ketawa-ketawa ya Ya Kita lanjut ke yang lain aja dulu ya Yang dari Sambarinda aja dulu ya Mau gak kedengeran ya pertanyaan Ya Faza nanti kita ulangi ya Yang dari Sambarinda Oh sorry Yang dari Tasik Malaya Teman-teman Teman-teman dari Tasik Malaya Oke silahkan Pertanyaannya atau pendapatnya Silahkan teman-teman dari Tasik Malaya Ya Ijin Selamat malam Mas Abdur Selamat malam Mbak Hafiani Saya mau tanya Kalau Sudah kerja Pinjol nih Tapi tidak bisa bayar Apa yang harus dilakukan Apakah kita harus Lapor polisi Atau seperti apa Itu Oke baik Teman-teman dari Tasik Malaya Kami sudah dapat Pertanyaannya Nanti insya Allah Akan dijawab oleh Mas Ahmad dan Mas Reza Teman-teman yang dari Tegal Mau diulangi lagi Apakah sinyalnya sudah bagus Kita jawab aja dulu Baik Langsung Mas Ahmad dan Mas Reza Oke jadi pertanyaannya Tadi ke teman-teman kita Dari daerah Gimana kalau misalnya Sudah punya Sudah terlanjur Sudah terlanjur Sudah terlanjur punya pinjol Tapi tidak bisa bayar utang Apa sih yang mesti dilakukan Nah ini mungkin Dua narasumber punya Dua pandangan yang berbeda Masalah dulu Kalau saya pertama Kita lihat dulu Pinjol yang kita ikuti itu Legal Atau ilegal Atau tidak terdaftar Terusangka tadi yang pertama Mau pasang badan Misalkan yang mulai dari Yang tidak terdaftar dulu Kalau yang tidak terdaftar Dilaporkan Ke OJK Kalau yang tadi ribet Ya udah Enggak usah bayar Kalau menurut saya Kalau ilegal Udah coekin aja Iya karena Ilegal juga Kalau kita lapor ke OJK OJK akan bilang Berdasarkan POJK Kami gak bertanggung jawab Artinya Tidak ada bertanggung jawab disini Nah mungkin masalahnya adalah Nanti di Dep kolektornya Karena ini yang ilegal juga Kan punya dep kolektor Iya Nah dep kolektornya ini Perlu diatasi dengan Kepolisian Tentunya Ada pelindungan Bahwa dia ilegal Dia mendatangkan dep kolektor Ya kepolisiannya harus melindungi kan Harusnya Pihak kepolisian Yang kemudian Menteliti Ini ilegal Yang perlu ditindak Yang kedua Saya kira Kalau dia ilegal Harus dilaporkan juga ke Kominfo Karena begitu dilaporkan oleh Kominfo Dan valid Kominfo punya hak untuk Aplikasinya Diblokir Kan kalau apa saja Diblokir Lapor kemana Ya kan berarti Seluruh nasabah yang aplikasinya Diblokir Itu sudah tidak perlu bayar lagi kan Jangan jadi kasih Inspirasi orang cari Nanti pijat ilegal Dia cari duit tambahannya Saya ingin mengatakan Kita perlu memberikan efek jerah Kepada mereka-mereka Yang melakukan operasional bisnis Apalagi Bisa menghayar dep kolektor Secara semena-mena Supaya mereka masuk ke dalam Formality Yang ada di negara kita Masuk ke sistem Masuk ke sistem Nah yang saya dengar Beberapa teman mengatakan Ini source fundingnya Ya tidak semua Tetapi ada yang berasal dari luar negeri Makanya pihak otoritas Pemerintah Jasa keuangan Itu harus juga melakukan kerjasama global Jadi ada source of funds yang berasal dari luar negeri Yang ternyata dimasuknya itu melalui aplikasi-aplikasi ini Iya Nah ini yang kemudian harus diteliti Karena bisa jadi ini kan perdagangan uang Ya Dari laundering Dan iya jalan-jalan uangnya juga entah dari mana kan Dari judi jadi online juga Jadi diputer-puter aja disitu lingkarannya Mas Riza ada tanggapan yang lain? Tapi itu tadi Dengan segala Tapi itu tadi baru yang ilegal Yang kalau legal Oh iya Kalau legal gimana? Kalau yang legal ada program namanya restrukturisasi saya kira Ya Di OJK itu sudah ada juga Si nasabah melapor Saya gak bisa bayar Saya bisa aja cicil Oke Dan kemudian bisa bergening saya kira untuk Agar bunganya itu di Oke Nol kan Oke berarti teman-teman yang sudah terjerat pinjol Yang itu legal Teman-teman kalau tidak bisa bayar Boleh lapor ke OJK biar dibantu ya Dibantu supaya misalnya mungkin Gak bayar bunganya Bayar pokoknya dulu Macem-macem lah cara restrukturisasi untuk utang itu Nah pertanyaan dari Fadza Dafa dari Tegal ini juga Nanyain yang sama kan Solusi kalau sudah terjerat pinjol ini Harus kemana dan gimana? Gimana Mas Riza? Kalau dari sudut pandang psikologi Dengan segala kerendahan hati Harus saya katakan sepertinya tidak ada solusi Karena tadi saya sebut Bahwa stres, cemas, takut, depresi Itu sudah jelas penyebabnya apa? Penyebabnya adalah utang Utang Jadi kondisi-kondisi psikologis yang tidak menyenangkan itu Saya pikir hanya akan bisa teratasi Akan bisa berhenti Kalau pokok persoalannya juga berhenti Justru dari sudut pandang psikologi Saya ingin memberikan wanti-wanti ke kita semua Bahwa kita tidak boleh memberikan ruang pembenaran sedikit pun Terhadap maaf bunuh diri Termasuk bunuh orang Apalagi bunuh orang Apalagi bunuh orang Iya Jadi Sesulit apapun hidup Ketika kita terbelit utang Pastikan siapapun Umur berapapun Jenis kelamin apapun Kelas sosial ekonomi apapun Tidak membuka ruang sedikitpun Di dalam kepalanya Untuk menjadikan Bunuh diri Solusi Apalagi bunuh orang Sebagai solusi Itu saya pikir sebuah rumus psikologi yang mutlak Yang harus kita hunjamkan baik-baik ke hati kita Agar kemudian tidak muncul dari persoalan perdata Menjadi persoalan pidana Dari masalah saya Menjadi masalah keluarga besar saya Dari hal yang menyedihkan Menjadi hal yang maaf Memalukan sekaligus menakutkan Tapi Gimana cara bayar utangnya? Yang tadi itu Jadi pokoknya Yang ini bagian Pokoknya jangan bersikir bunuh diri Jangan pikir aneh-aneh Cari solusinya Semua bisa bayar utangnya Karena utang adalah permasalah utamanya Ketika ruang bagi maaf Ide bunuh diri dan bunuh orang itu Kita tutup Mudah-mudahan kita punya Ekstra stamina Untuk berpikir konstruktif Mudah menemukan jalan-jalan Yang ini dikatakan oleh Mas Hidayat Oke Baik Menurut saya kalau teman-teman Ada yang kesulitan atau apa Saran saya perbanyak teman Kemudian baik-baik Dengan keluarga Semoga bisa dibantuin Iya Menurut saya Kalau kita pinjam dengan teman dan keluarga Itu malunya di awal Tapi selanjutnya Agak lebih tenang Kalau pinjol itu Memang tidak malu di awal Ending-ending baru kita malu kan Dan gak tenangnya semuanya Betul Seperti itu ya Oke Nah teman-teman juga Ini kalau mau join Musyawarah Rebohan di daerah kalian Bisa cek di website Rebohan.id Atau juga Di nomor Whatsapp Kita tampilkan nomor Whatsappnya Di bawah sini Kalian bisa gabung Kalian juga bisa Menyampaikan aspirasi Apa yang perlu kita bahas ya Setiap hari Rabu Seperti itu Nah kita tadi Ngomongin soal hukum Nah ini gimana nih Soal hukum itu Kira-kira Bener gak sih Kalau gak bayar itu Kalau ilegal Selesai masalahnya Kalau masalah hukum begini Ini saya sudah mencium Ada bau-bau bling-bling Di belakang saya ini Ini beliau ini Bos pinjol ini Bos pinjol Kanan nih Saya cari dulu nih Nanti langsung kita tanya Kepada pakarnya langsung Tapi jangan kemana-mana Tetap di Suara Rebohan Pakar gaya indiria Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya